Metode saya sendiri, selain ya bagus untuk pisangnya, saya ingin pisang itu benar-benar sehat, gak ada pentingnya atau apa, jadi pas konsumen makan pisang itu benar-benar menyehatkan, itu benar-benar menyehatkan Teman-teman kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan petani pisang, ya seperti di belakang saya ini banyak sekali pisang-pisang, namun ini sangat menarik sekali Kenapa? Karena dari proses penanamannya pun berbeda, sangat berbeda dengan yang lainnya, nah disamping saya sudah ada Kang Rais, nah gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Amin, amin Nah, katanya Kang, dari metodenya tadi kan sudah ada yang aneh gitu ya, mungkin dari yang lain, itu prosesnya kayak gimana? Sebenarnya bertani ini, kalau dibilang, sambingan buat saya sih sambingan ya, kadang, tapi dibilang enggak juga enggak sih, karena enggak ada sesuatu yang, kalau kita enggak fokus, ininya mau itu keseharian kerja kita gitu kan? Ya, mau kita bertani, ini kita punya waktu khusus untuk mengolah, punya apa yang kita mau, contohnya disini, kebetulan kebun ini, beberapa kebun ini saya menggunakan, terbaru sekali mungkin apa, pada saat sahabat experience, atau yang punya experience ini, misalnya mengajak saya untuk kewawancara tentang petani pisang, sejujurnya saya metodenya enggak seperti ini, khusus untuk penanaman juga ya, iya ya. Pertamanya, saya enggak menggunakan, selalu ikutin orang-orang tua terdahulu, kalau di kalah penanaman itu harus mesin panam, iya kan, kalau tentunya mungkin semua petani udah tahulah, mesin penanam pasti mesin penghujan, kalau di bulan mungkin ada yang berberan ya Oktober, November, Desember itu udah otomatis mesin penghujan, tapi kali ini saya enggak, enggak menggunakan sebenarnya sebuah, apa ya, Kalau, kalau kita meh, kalau bahasa orang petani mungkin coba-cobalah, iya, kalau bahasanya, saya ingin tahu sih sebenarnya di bulan yang lain bisa enggak sih nanam pisang, iya, tapi ternyata dibuktikan pada saat ini, penanam pisang di bulan lain, ini saya nanam pisang, khususnya bulan Maret, Maret, Maret itu perkenal, kemarau gitu kan, tapi saya bismillah gitu, saya nanam semuanya, saya udah kepikiran sih sepertamanya, kalau saatnya, seandainya gitu, kalaupun bisa musim kemarau, otomatis pertumbuhannya enggak akan maksimal, kurang, kurang, Terus, tapi saya berpikir lagi, nah ini, ketemu ide baru ini seperti ini, tapi saya berpikir lagi, kalau seandainya ke musim panen itu ada 3 bulan atau 5 bulan, terus ada musim penghujan, maka pohon pisang saya akan selamat, pemikiran saya pertamanya, tapi pas dilakukan, ternyata benar, oh iya ya, ternyata, ya bisa dilihat sendiri, ya lumayan agak subur lah, kalau dibilang subur banget, sehat, karena kan konstruktur tanahnya juga kita, kebetulan sendiri saya enggak menggunakan pupuk apapun enggak, saya pakai mode metode saya sendiri, selain ya, bagus untuk pisangnya, saya ingin pisang itu benar-benar sehat, enggak ada pupuk kimia atau apa, jadi pas konsumen makan pisang itu benar-benar menyehatkan, itu benar-benar menyehatkan, seperti itulah ya, terus yang kedua mungkin dari jarak-jarak mungkin ya, tadi kan metodenya berbeda dengan orang lain, disini saya menggunakan metode tadi enggak kenal bulan, tapi saya berpikir setidaknya pas 6 bulan atau 5 bulan mau ke musim panen, itu udah musim curang hujan, saya juga merasakan bahwa waktu pas penanaman gitu, jadinya enggak sempurna lah, kadang tumbuhnya, ini seandainya pohon pisang ya, tumbuhnya harus kan di atas, kuncupnya gitu, atau ini malah di pinggir, itu saya rasakan, kadang aduh saya ini benar-benar enggak nih gitu, kadang kita juga seorang petani ya merasa gimana ya, aduh takutnya ini kan menanam itu butuh modal juga gitu, lumayan lah modalnya juga kan, untuk membersihan lahan itu juga kadang, tapi ya alhamdulillah, bisa lah dilihat ini juga lumayan lah kalau segini mungkin sahabat petani juga inilah tahu gitu ya, udah banyak, kayaknya udah banyak berbuah juga ya kan ya, saya lihat yang akang tanam pohon pisangnya itu jaraknya itu kayaknya berbeda nih kan, nah mungkin yang akang pakai ini jaraknya seperti apa kan? iya iya yang bagus, ini pertanyaan bagus nih, jadi kalau jarak ini emang saya sedikit berbeda dari orang lain ya, istilahnya, ya tadi itu dengan uji coba-ujji coba lah iya iya, tapi saya berpikir dengan jarak ini, ke samping saya, ke pinggir ya, ke area sana lah mungkin tau, iya, dan sana itu sekitaran 2,5 meter, nah terus ke sini saya sampai 4 meter, nah alasan saya kenapa kok 4 meter kan, waduh tanahnya ntar, bingung gitu kan, tanahnya abis gitu kan, pasti pasti lah, pasti orang berpikir kayak gitu lah, tapi saya berpikir, apa ya, nggak kepakai gitu ya, tapi saya berpikir gini, saya berpikir nggak sekarang, saya berpikir dengan pisang 4 tahun, 5 tahun kemudian gitu kan, jangka panjang, jangka panjang ya, jika lah anakannya udah banyak, 5 pohon, 4 pohon gitu kan, nah jadi, kita, cara pemeniharaan juga cukup mudah, jika lah anaknya banyak, kita bisa pilih, mana yang istilahnya, yang tidak mengganggu ke pohon yang lain, itu juga satu metode yang baru terus, yang kedua, sebenarnya lebih cenderung pohon pisang, tanaman apapun, sebenarnya lebih cenderung dengan ada sirkulasi angin, sirkulasi angin harus masuk gitu, itu untuk, istilahnya kalau bahasa orang-orang tua dulu biar tanaman itu bergoyang lah, itu, nggak tahu lah saya, itunya bisa bertumbuh dengan bagus lah, kalau ada goyang-goyangan angin, saya juga tidak meneliti tentang masalah itu, sebenarnya itu aja sih, lebih cenderung ke sana, jadi jarak ke sini 4 meter, ke sana 2 meter setengah, tanarnya sih, banyak orang 3 meter, kadang-kadang kayak gitu, cuma, sama aja sih sebenarnya kalau kita hitung itu, biasanya kalau jahat kanan 3 meter, gitu, 3 meter setengah, saya kesini emang sengaja 4 meter setengah, kadang kayak gitu, khusus yang ini, khusus yang ini, tapi, ya karena mungkin dari pengalaman di kebun sebelumnya, saya juga, wak, ternyata udah 4 tahun, 5 tahun, aduh, susah nih, gitu kan, jadi tanaman nempel, pada dempet terus ya, sama yang pohon yang sebelahnya gitu ya, jadi kita kerjanya juga, aduh, ini harus pemberusiaan anak, pemilihan anak pisang, mana yang harus tumbuhin, nah sekarang dengan metode ini, cukup mudah sekali, oh yang di sini tumbuh, yang di sini enggak, jadi kita cukup instruksi ke sana, ada yang kerja kalau kita nggak sempet gitu ya, emang, seandainya sebelah sini aja yang dimatiin, sana enggak gitu, tapi kadang-kadang sih, sama saya sendiri kalau untuk pemilihan, kadang mungkin yang kerja juga agak sedikit kurang paham, tapi kalau udah yang biasa-biasa udah apal juga. Tadi kan, karena apa ya, dari metodenya juga udah beda kan, dari bulan Maret ini, berapa lama sih kita sampai bisa berbuah gitu kan? Sebenarnya mungkin para petani pisang semua udah tahu bahwa setidaknya pisang kita akan berbuah selama setahun. Iya, ada pisang-pisang tertentu sih, lebih dari setahun, kadang kurang dari setahun, ada-ada pisang-pisang tertentu, jadi pada intinya ya kalau kita red di tengah, disitu adanya setahun, itu mulai-mulai ya udah semuanya akan berbuah delapan bulan, sembilan bulan, sampai sepuluh bulan ke atas itu udah mulai, ya seperti dilihat ini udah mulai tangka sepuluh bulan kayaknya, udah mulai berbuah atau secara tumuh-tumuh jantung lah kalau bahasa orang petani, kayak gitu. Nah, teman-teman menarik sekali ya, dari Kang Rais barusan, dengan metode yang sangat berbeda dengan yang lain. Nah, dengan metode tersebut sih, Kang, manfaatnya dalam penanaman pisang ini apa sih, Kang? Nah, sebenarnya kalau dibilang mopat, banyak sekali ya kalau bagi petani, kadang kan kalau seorang petani harus nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi, itu kan musim penghujan, musim penanam, jadikan tanah akan penggarapannya juga akan sulit. Sebenarnya kan kalau dikala penggarapan musim kemarau itu lebih mudah, jadi si rumput-rumput pada kering, gitu kan. Kalau di musim penghujan, aduh, kita akan kesulitan juga masalah rumput-rumputnya, segala hal lah. Karena kalau musim kemarau agak sedikit mudah, terus yang jadi berbeda untuk bibit juga akan sedikit gampang, karena orang lain nggak berpikir musim itu musim penanam, gitu kan. Jadi kita akan sedikit mudah untuk memilih bibit-bibit, ya kalau saya sendiri sih kebetulan kebunnya nggak ini aja gitu kan, ya hasilannya ada yang di tempat lain, gitu kan. Jadi lebih gampang. Terus juga ya, bentarnya lebih sederhana aja sih, sebenarnya jadi kita lebih cepat aja prosesnya, jadi seorang petani itu nggak harus nunggu, gitu. Harus nunggu waktu, gitu ya. Tapi kadang-kadang ya boleh orang lah nggak setuju dengan saya, gitu. Mungkin ada yang pernah mencoba, itu boleh-boleh aja sih. Tapi saya nyoba sendiri dengan pengalaman sendiri, ya ini kemungkinan hasilnya seperti ini, ya bisa lah. Kalau mungkin sahabat experience boleh menilai ini, entah nilainya 4 atau 5, boleh lah. Atau 6, 8, boleh gitu kan. Jika lah lihat langsung pohonnya, mungkin ntar juga di video mungkin ya. Nah, Kang, untuk cara pemeliharaannya, supaya agar terawat terus dengan metode tersebut, itu bagaimana, Kang? Sebenarnya gini, pohon pisang ini paling nggak suka banyak gulma terungkut. Iya, wah, itu kalau kita emang keterbatas waktu, yang penting cara gulma itu di sekitar pohon kita nggak sih, tidak ada. Itu yang paling pertama, itu harus itu, sahabat petani juga semua kayaknya nggak paham. Jadi gulma itu jangan sampai ada di sekitar si pohon-pohon pisang. Kenapa akan satu, mengganggu anak-anakan pisang, terus juga mengganggu pertumbuhannya. Jadi, si nutrisi dalam tanah itu, misalnya kalau dipubuk, emang dipubuk gitu ya dalam masing-masing. Kebanyakan sih kalau pisang, pupuknya lebih cenderung ke pohon atau koran yang biasa gitu. Yang kedua, lebih cenderung ke Makassan. Kalau kita belajar-belajarkan koran, Ya, udah hebat lah kalau saya ini masih amatir, mungkin kita amatir gitu kan. Ya, walaupun seneng gitu dengan sosok pisang itu seneng banget gitu. Karena ya buah-buah yang diceritakan, kalau dalam surga ada suara pisang, kayak buah tin itu, saya berpikir, wah, kayaknya pisang enak nih gitu kan. Itu dari semenjak muda lah, kayak akal ini, jadi semenjak muda, udah seneng dari dulu ya, sampai sekarang. Terus pemangkasan mungkin, kalau perawatan pemangkasan, cuma gulma itu aja sih sederhana. Sederhana ya kan. Dengan istilahnya, nggak usah petani pula juga, tanam pisang, iya, sangat mudah. Sangat mudah. Ya, setidaknya untuk konsumsi pribadi lah, atau saudara gitu lah. Nah, itu aja sih sebenarnya perawatannya. Lebih cenderung mudah. Benar sekali ya teman-teman, tadi kan dari penanaman juga di bulan Maret ya kan? Di Maret, jadi, jadi di pas kemarau, emang kan tadi cara pemeliharaan, jangan banyak ada gulma ya kan? Atau rumput-rumput ya? Nah, emang di kemarau kan, karena panas sekali, jadi emang pertumbuhan rumput itu, jarang gitu. Sedikit melambat, terlalu mati kadang. Sedikit. Nah, emang mungkin dari situ ya kan, alasannya ya kan, dari metode itu ya kan. Nah, selanjutnya kan, ini kan udah, apa ya, untuk harga pemasarannya, itu pisang saat ini seperti apa sih kan? Nah, kalau saat ini sebenarnya, saya kalau dibilang, kata teman-teman yang lain, tetani gitu, sekarang ini pisang ini, pada tahun 2001 khususnya ya? Sebelum 2000 mungkin, sekarang mau nginjak tahun 2002 ya? Itu hancur banget. Tapi harga pisang sangat hancur lah, mungkin sahabat pisang semuanya tahulah, karena dengan kondisi mungkin, karena COVID juga gitu ya, jadi perekonomian kita agak sedikit beranggulah, terganggu gitu. Nah, itu sangat hancur sekali, tapi saya percaya gitu, jadi juga sahabat petani juga harus percaya, bahwa pertuatif naiknya turun harga itu, bukan suatu masalah gitu. Alhamdulillah yang biasa, dulu-dulu juga sama kayak gitu. Saya berpikirnya gitu. Waduh, kalau nggak saya berpergitu, mungkin ini pohon pisang nggak akan tumbuh gitu. Ya saya berpikirnya, udahlah ke masa alharga, ntar kalau itu mungkin hal-hal yang biasa lah, yang kayak dulu cengkeh juga turun, petani kan sampai ditebangin, pas naik juga, wah teriak-teriak, itu kan sebuah kesalahan. Jadi sahabat petani, susahnya ya jangan sampai, wah sekarang pisang lurah gitu kan, oh yaudah, ganti aja yang lain. Jadi harus butuh-butuh konsen juga, juga butuh moda yang besar, harus ganti yang lain. Ya kita, apa yang ada kita memahamin, kita dengan berpikir yang lain lah, selesai banyak solusi untuk, kalau pisang murah harus diapakan, itu pasti sahabat juga udah pada tahu kan. Oh iya Kang, ini kan, keseharian Akang ini, emang, disini aja gitu, sebagai petani, sebagai petani, ya petani pisang, apa, kesehariannya ada lagi gitu Kang? Sebenarnya gini, proses awal pertanian, atau, keseharian saya, sebenarnya saya kerja, kadang ngajar lah, istilahnya memanfaatkan ilmu, yang Allah memberikan kepada saya, kadang ngajar di kampus. Tapi, pada dasarnya, keserian saya, nggak full petani, makanya saya tadi, boleh lah menempat, apa, keilmuan tentang pisang saya, gitu kan, atau tentang pendanaman saya, boleh, boleh, sangat boleh sekali, atau ngasih masukan, boleh, sangat boleh sekali, karena saya bukan petani tulen, saya bukan basicnya, yang sekolah, kuliah, atau di pertanian, nggak, nggak, saya malah di bidang keilmuan lain, tapi saya, ya seneng gitu, dengan metode ini, keserian saya, saya bekerja, misalnya di suatu, di perusahaan lah, yang sekadang ngajar, juga di kampus, kayak gitu lah, seperti itulah, keserian saya, jadi bukan petani tulen, jadi, biasa-biasa aja lah, jadi, tapi kan, jadi, kenapa saya nanam pisang, nah itu, jadi nanam pisang itu, nggak membutuhkan, perawatan yang cukup, yang cukup, apa ya, nanam sekali, seumur hidup bisa panik, ya gitu, ya boleh lah, ini, khusus-keserian sahabat pisang aja, tapi kalau semuanya nanam pisang, gimana gitu kan, manusia tetap berkembang, nanti perkembangan teknologi, juga pasti akan berkembang, jadi jangan takut, wah, dengan ilmu ini, di-share kan mungkin, jadi nanam pisang semuanya, juga jangan takut kita, pasti ilmu akan berkembang, terus pengetahuan akan berkembang, teknologi akan berkembang, mungkin ntar, ada inovasi baru gitu, tentang pisang gitu, tentang pisang, dulu itu pisang, apa sih, cuma makanan-makanan, goreng pisang, gitu kan, keripik pisang, oh sekarang, udah dipopulerkan, oleh, apa, ada presiden itu kan, jadi pengusaha yang hebat, lumayan luar biasa gitu kan, jadi sang pisang, itu kan udah, sebuah motivasi baru gitu, perkembangan, pergeseran teknologi itu, ada, dari petani juga sama, mungkin ya, terus saya petani pisang lah, kalau misalnya, tadi apa ya, cek-cek lah, cek-cek lah, nggak pulut seorang petani yang hebat, gitu aja sih, udah keren sih kan, ini kan, kelihatan lu, pisangnya udah banyak, udah berbuah jubilat, sukses kayaknya, mudah-mudahan, sukses selalu kan, ya amin-amin, mudah-mudahan ya, mungkin, satu lagi ya, takutnya, ada salah-salah kata, ya mungkin, nggak sesuai dengan, terpemuan, dari, sang, kembang, saya, ini karena pengalaman saya, saya, pengalaman aja, intinya kayak gitu sih, nggak, nggak maksud mengurui, kayak gitu-gitu aja, gini ya, untuk mungkin ada kata-kata, buat motivasi para, mungkin dari pengusaha, ya pemuda maupun ya, petani, petani yang sedang gitu, sedang merintis juga kan, ya sebenarnya ginilah, kata-kata sederhana, atau lebih cenderung motivasi, mungkin ya untuk saya sendiri, pribadi, untuk sahabat-sahabat eksperien, khususnya ya, sepertinya gini, kalau kita menekunin, segala sesuatu itu, pertama harus, cobalah, membuat perobosan perasaan, yang diceritakan yang tadi, harga bukan satu masalah, jadi kita harus berpikir, kalau kita nanam pisang, jual pisang, kayaknya akan sulit, dalam bahan yang sulit itu, secara apa ya, harga itu udah tahu, pisang itu harga sekian lah, dimana-mana, hampir merata lah, nggak akan jauh harga pisang, tapi kalau kita berpikir, harga pisang, kita nanam pisang, jual bolu pisang, itu beda harganya, wah tapi harus belajar lagi, ya makanya di situ, kita harus menekunin bidang itu, jadi gini, kalau kita seandainya nanam pisang, jual bolu pisang, nanam pisang, jual kue-kue pisang, atau keripik-keripik pisang, itu banyak lah, kayak keripik cokelat, sekarang udah, inovasinya udah sangat banyak kan, sekarang, pisang ini, malah anak persiden juga bikin sang pisang, menarik sekali itu, ya maksudnya kayak gitu lah, jadi dikala kita nanam pisang, kalau bisa ya, kalau bisa ya, ini cuma bagi sahabat eksperian aja, kita berbagi pengalaman lah, kalau berbagi, istilahnya, kalau misalnya berbagi ilmu, saya kurang cukup ilmu, karena saya petani, bukan petani full, tapi saya berpikir begini aja lah, sederhananya, nanam pisang, kalau bisa, jangan jual pisang langsung, jual produk makanan pisang, jadi harganya itu, bisa up tinggi, up tinggi lah, seandainya kita, contoh gini, pisang sekilo hanya, 3 ribu atau 4 ribu, sekilo, sekilo itu kan, bisa satu sisir, atau sampai, satu sisir lah, perkiraan gitu lah, satu sisir, tapi kalau kita jual bolu pisang, satu sisir itu bisa jadi, berapa bolu gitu kan, berapa bolu gitu kan, bisa jadi, di dalamnya bolunya cuman, berapa ini, ya cuman kita harus berpikirnya begini, apa yang kita bisa, sebelumnya, basic sebelumnya, contoh gini, saya seneng kue gitu kan, kue, aduh saya bikin, bikin dari pisang nih, bisa enggak, gitu kan, jadi pas dengan basic kita ini, jadi disesuaikan lah, kalau bahasa kita disesuaikan, kesenangan kita dulu, contoh istri senangnya bikin bolu gitu, berarti saya bikin tanam pisang, yang bisa dibikin bolu, nah itu, setelahnya kayak gitu, kalau saya senang keripik, saya bikin nanam pisang, yang bisa dikeripik, itu sederhananya, jadi dikala harga turun naik, turun naik, ya dikala naik mungkin, bolehlah kita jual, jual gitu ya, ke luarannya, tapi dikala kita, lagi merasa turun, ya kita, produksi, ya setidaknya lah, ke sekolah-sekolah gitu, apalah yang penting, ya mungkin, kalau masalah pemasaran, mungkin sahabat-sahabat eksperien, ya, nah sangat menarik sekali ya, dengan Kang Rais ini, mungkin banyak sekali, ilmu yang bisa didapatkan, oleh sahabat eksperien, nah mungkin dari sahabat juga, ada masukan-masukan, ya, tentang pengelolaan pisang, atau penanamannya, itu bisa di sharingkan, aja di komentar, nanti, insya Allah, saya bisa, membantu menjawabnya gitu ya, atau membantu lagi mungkin, bisa, bisa itu Kang, bisa, mudah-mudahan ada inovasi baru lagi Kang, ya mungkin dicukupkan, sekian aja, jangan lupa, untuk sahabat, share video ini, ke sahabat lainnya, dan juga, di like ya, di subscribe juga, nantikan video-video selanjutnya, sub indo by broth3rmax